Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita tahu seluruh dunia tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. Dan saat ini banyak negara, ada 213 negara menghadapi situasi yang sulit. Para ekonomen dunia mengalami tekanan yang berat, dan setiap negara berjuang untuk menyelamatkan rakyatnya agar tidak terpapar, sekaligus menyelamatkan rakyatnya agar ekonominya tidak terkapar. Dalam kondisi seperti ini, kita harus mampu bertumpu pada kekuatan kita sendiri, berdiri di atas kaki sendiri. Kita harus mampu menyelesaikan masalah dan tantangan kita sendiri, tantangan di bidang kesehatan maupun tantangan di bidang sosial ekonomi. Kita harus melihat lagi apa yang menjadi kekuatan kita. Sekali lagi, apa yang menjadi kekuatan kita dan apa yang menjadi kelemahan kita. Yang kurang, yang lemah, tentu saja harus kita segera perbaiki, dan yang menjadi kekuatan harus kita manfaatkan. Saya bersyukur negara dan bangsa kita memiliki banyak kekuatan, banyak karya-karya hebat, banyak produk-produk yang berkualitas yang kita hasilkan, yang lahir dari tangan saudara-saudara kita yang memiliki talenta-talenta yang hebat. Pandemi tidak menghalangi kita untuk berkreasi, keterbatasan justru mendorong kita untuk tetap berinovasi, mendorong kita bertransformasi, menggali potensi diri, dan menciptakan peluang-peluang. Di bidang kesehatan, untuk mempercepat penanganan COVID-19, kita telah berhasil mengembangkan PCR test kit, Rapid Diagnostic Test atau RDT, kemudian ventilator, dan mobile PSA2. Dan kita harapkan ini pada akhir Mei ini semua inovasi-inovasi tersebut sudah bisa diproduksi secara massal, sehingga kita tidak tergantung lagi kepada produk-produk impor dari negara lain. Selain di bidang kesehatan, banyak lagi karya-karya dan produk-produk Indonesia yang membanggakan, produk-produk industri kreatif kita bagus-bagus, desain dan kualitasnya diakalah dengan produk-produk luar negeri. Banyak produk-produk bermutu, berkualitas, yang dihasilkan oleh para industri rumah kita, para petani kita, para nelayan kita, yang dihasilkan oleh industri dalam negeri kita. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita, menumbuhkan kepercayaan diri kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Bangsa yang bangga terhadap hasil karya bangsanya sendiri. Bangsa yang bangga pada kreatifitas dan inovasi. Karya-karya semua anak bangsa ini harus kita apresiasi, harus kita hargai, harus kita dukung, harus kita beli ruang seluas-luasnya, harus kita manfaatkan dan kita gunakan untuk keselamatan dan untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita berupaya keras agar pandemi ini cepat berlalu. Kita harus saling menjaga, saling mendukung, saling membantu, saling menjaga sesama, jangan sampai terpapar, dan kita juga saling membantu agar ekonomi kita tidak terkapar. Karena itu, selamatkan tetangga, selamatkan kerabat dan juga saudara-saudara kita yang lain dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan, dengan peduli membantu tetangga yang tengah kesulitan, dengan belanja di usaha kecil, di usaha mikro, belanja di usaha ultramikro, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia. Saya yakin dengan kepedulian kita bersama, saya optimis semua segera bisa kita lewati. Saya rasa itu hal penting yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Ya, baru saja kita saksikan pernyataan dari Presiden Jokowi yang baru saja membuka dan meresmikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara adalah, pandemi seharusnya tidak menghalangi produsen lokal untuk tetap berkreasi. Dan juga industri rumah tangga atau UMKM seharusnya menjadi kebanggaan Indonesia, dan kita sebagai masyarakat Indonesia sudah selayaknya untuk mendukung dan menggunakan buatan dalam negeri atau buatan produksi lokal. Dan yang terakhir tadi Presiden juga menyampaikan kita menyarankan kepada masyarakat untuk bisa berbelanja di UMKM atau usaha mikro, menengah hingga kecil untuk membeli produk-produk lokal. Dan ini juga menjadi salah satu cara dari masyarakat untuk mendukung, menggotong royong, dan membantu masyarakat agar tetap bisa menjalankan usaha mereka dan tetap bisa bertahan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Demikian spesial report untuk hari ini pemirsa. Saya Cakri Miller, terima kasih atas kebersamaan Anda selama menyaksikan program kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!